Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Vigo dan kali ini gue bakal bermain Ark Survival Evolve disini gue bakal memulai seris terbaru gue tapi seperti biasa sebelum kalian nonton video kali ini pastikan kalian like dulu videonya dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu oke sama buat kalian yang mau beli clothing brand gue kalian bisa cek link ada di deskripsi ya guys karena clothing brand gue tuh lagi diskon kalian kalau mau borong silahkan guys mumpung lagi Ramadan juga guys let's go membantu sama guys nah, jadi sebelum kita mulai petualangan kita kali ini gue bakal ngejelasin tentang mode-mode yang ada di server ini dulu jadi disini gue main single player kan selain main disini gue main di Acelole Reborn juga ya guys cuman Acelole tuh kayaknya buat live stream aja ini buat konten guys soalnya gue lagi gak ada konten upload Ark selain mod showcase kan ya jadi sambil menunggu Genesis 2 juga gue main di series ini dulu deh guys dan disini mod yang gue pake itu mod Dino nya yang pertama ada Ark Omega nama modnya Omega Dino terus yang kedua ada Storm Empire yang pasti Storm Empire part 1 dan part 2 ya guys buat kalian yang belum tau mod Storm Empire itu udah pernah gue showcase di episode mod showcase sebelumnya kalo kalian pengen liat ya dan untuk map yang gue pake disini adalah Tunguska guys nama mapnya ya kita langsung aja memulai petuangan pertama kita kita cari Dino dulu kali guys ini ada parasaur biasa kah kok parasaur nya lari-lari oh ada Dilo guys lagi diserang Dilo dia guys kasian banget ada Dodo Dodo biasa gue belum liat Dino-Dino mod sih disini guys gak apa-apa nanti juga nemu pelan-pelan aja guys by the way gue pake Egram Unlocker gak apa-apa ya guys soalnya gue orangnya males mencet-mencet nge-learn skill lama gak apa-apa kan guys gue izin dulu nih gak apa-apa gak apa-apa guys eh kok gue buat lagi sih menggokil banget nah kita upgrade apa ya darah kayaknya ntar aja gue mau gedein melee damage sama movement speed nih tuh engramnya banyak guys tuh engram omega dan kawan-kawan guys ada kibel-kibelan loh guys tuh cosmic kibel ethereal kibel guardian wah kayaknya ini Dino-Dinonya bakal keren sih guys tebangan gue ada guardian cosmic gitu-gitu ini parasaur biasa ya iya biasa guys gak asik parasaur kita sambil berjalan kali guys mencari Dino Omega gak tau sih bakal nemu apa enggak baru juga mulai guys gila aja langsung ketemu omega ini ada engram-enggram keren loh ini-ini apa guys stone cycle oh cycle biasa guys tapi stone baru tuh dari mode omega ada beta cosmic kibel wow ada kibel-kibel yang versi betanya guys keren ya menarik menarik modnya cuma kita belum tau nih tampang Dino Omega tuh seperti apa kita bakal cari tau nanti guys karbo level 100 sambil berjalan ngelilingi map juga gue belum pernah main ditunggu skajuku guys dan ini mapnya juga gak terlalu nge-lag ya semoga aja full mapnya gak nge-lag ini gue cuma di bagian easy zone-nya doang guys daerah easy-nya doang daerah easy-nya sih aman gak patah-patah ya guys fps-nya stabil sekarang gue mau nyari apa dulu ya mungkin kita cari peteranodon ini peteranodon loh langsung baru diomongin gila panjang umur ya peteranodon ini biasa kah ya biasa guys cuma warna merah sebelum kita tembing peteranodon kita bikin tools dulu deh gue belum punya tools apa-apa guys gue mau gedein movement speed gue juga ini peteran apa ya biasa juga guys mana Dino Omega-nya ya belum nemu samsek guys Dinosaur Empire pun gue juga belum ketemu apa harus disetting ya enggak sih harusnya enggak sih nanti deh kalau gue punya terra kan kita bisa muter-muter Dino eh muter-muter Dino salah ngomong muter-muter map maksud gue guys nanti kita bisa melihat-lihat Dino nyarinya jadi lebih gampang bikin hatchet bikin spear gak punya wood gue kita bikin peralatan di awal dulu guys untuk bertahan hidup spear kita bikin 3 ya atau 4 deh ini ada trend lain gak sih trend arrow doang lagi dari moto mega ternyata kita pasang kumpulin hide dulu guys kita bunuh dodo untuk bikin bola nanti untuk training teranodon ini juga nih lisantro kok lisantro nya lebih gede ya itu lisantro juga guys yang ini kok beda sih ukurannya beda guys ukurannya ini kayaknya yang dari mod omega deh oh begitu jadi guys jadi omega tuh ngubah Dino biasa juga kayaknya tuh lisantro nya beda loh ukurannya kalian lihat kan ada yang lebih gede ada yang lebih kecil loh jenjeng yang lebih gede bisa dinaikin lagi iya kali ya guys jangan-jangan ya kita bisa bikin bola terus kalo gak salah disini ada club tuh ada knockout club sama club biasa beda guys more effective dan club ini pake metal 5 tapi guys kita punya metal gak 2 doang ini ada eh bukan ini batu biasa gue kira buat farming metal anjir lisantro ini parasaur tuh lisantro nya yang ini lebih gede guys gue curiga kayaknya ini bisa dinaikin deh ada parasaur juga biasa iya biasa guys bukan Dino GG moschop gue gak butuh moschop tapi dia makannya tinto berry doang sih bisa ya kita gantiin nih eh kita ganti lagi salah ngomong gue kita teming let's go wah moschop nya bisa dinaikin cuy ngakak menggokil muset damage nya what the hell 2000 bu gila kita baru mulai langsung punya dino OP nanti kayaknya settingan servernya harus ada yang gue ubah deh padahal gue gak setting apa-apa loh ini kayak settingan yang gue pake di mod showcase biasa guys mod showcase gue kan gak OP kan dino-dino nya iya guys iya guys what the hell men kok ini OP banget ya nanti gue turunin kali ya damage nya guys ini cuma moschop anjir masalahnya guys moschop biasa loh bayangkan tuh kali upgrade darahnya banyak banget triceratops timing nya pasif gak disini coba necromancer triceratops wow bukan triceratops biasa guys dia necromancer anjir oh my god apa itu necromancer triceratops guys triceratops bisa aduh gue pingin tuh itu mod dino guys dino mod maksud gue kok mod dino salah ngomong sama aja sih kita cari kristal lali ya guys gue butuh spyglass tapi gue gak tau disini ada kristal terdekat kita bunuhinnya deh carbo coba carbo anjir samina gue abis carbo biasa semua kan biasa 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 ini juga biasa biasa semua guys kita abisin aja guys kalo biasa semua anjir gue udah upgrade 3 kali damage nya ini sesakit apa nih kayaknya one hit semua nih kurang kurang 4400 cuy damage nya gak ngotak gila banget bro gila ini moschop loh anjir bisa klik kanan moschopnya mutilasi dino dia digigit nih gigitannya kayak gimana ya dikunyah anjir buset ini moschop gg juga cc buset ada pencetan c gila dino biasa aja jadi gg gini dari mod omega guys wah omega best mod nih kayaknya mod terkeren nih guys wah mantep omega cuy kita gedein speed sama stamina deh stamina nya ampas oh iya gue lupa buat level up counter guys karena seinget gue dari kemarin mah main di aclole mulu gak ada level up counter ya guys lupa jadi anjir berak terus nih kupin itu tuh necromancer triceratops kayaknya keren guys tapi gue harus liat torpor sama cara timing nya walaunya gue belum pernah main mod omega jadi gue gak tau guys itu necromancer segg apa guys yang jelas gue inget inget tempatnya deh inget sih ini mah tinggal mundur doang kita berkelana dulu guys mencari dino apa mencari lokasi ya apa mencari pteranodon ya labil bet gue anjir disini ngerender dulu oh tapi aman guys gak terlalu nge lag aman 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 wah baru ngomong aman nge lag guys disini oh udah udah cuma render cuma render kecil guys tenang tenang jangan panik jangan panik ini ada dilo kita hajar dulu dilo nya bro ini mati kau ini triceratops apa triceratops cewek biasa ini kayaknya triceratops triceratops biasa deh tadi doang tuh necromancer anjir satu gue baru nemu ih gue pingin banget guys ah mau cep gue lari hey hey anda petarung kenapa lari ini cuma dilo biasa guys anjir sotoy banget dilo nya gue buat pick up relic dulu deh ini aggression nya apa sih attacking your target kok pasifin aja deh kok gue buat dua ya pick up relic nya eh kebuang anjir dua-duanya gak jelas menggokil banget guys menggokil satu split buang ini biar bisa kita pick up guys padahal kita pake moss chop terus sih nanti gak akan gue buang gak buang sih maksudnya lebih enakan berkelana pake moss chop guys oh itu dia ada metal guys ada kristal juga mantap ada obsidian juga bro kita bisa teming necromancer triceratops nya gak ya dan bisa bikin awesome spyglass gak nih oh bisa guys club bisa gak knock out club lah gak buat disitu guys dimana kayaknya ini omega workbench kita harus bikin guys berarti kita bikin rumah dulu nanti bikin rumah dulu ya guys gue ambil metal nya dulu deh satu ini cuma satu kok metal fan nya tapi kalo abis kita gak ada metal fan lain guys gak apa-apa sih gue mungkin bikin rumahnya di pinggir pantai seperti biasa guys seperti seri-seri art gue biasanya ya rumahnya di pinggir pantai kita deketin itu dulu aduh gue ada hidrasi makan berry aja deh kita deketin daerah-daerah necromancer triceratops nya guys gue pingin banget itu gue bakal liat dia temingnya pake apa dan torpornya sebanyak apa guys apa pake kibel-kibelan ya disini ada gak kok gak ada necromancer kibel guys mungkin dia masuknya ke salah satu jenis dari kibel itu kali ya ini ada triceratops lain kah triceratops biasa ketutup level up counter oke triceratops biasa dan ada satu hal lain lagi guys gue belum nemu dino dari storm empire nanti kalo gue gak nemu samsek misalnya gak ada ya ternyata gak compatible sama mapnya mungkin storm empire-nya bakal gue ganti tapi semoga aja ini ya emang storm empire itu nelangka dino-dino nya semoga semoga misalnya gue pingin banget main storm empire guys keren-keren dino nya sumpah oke kita ke daerah ini lagi ya daerah-daerah necromancer tadi tuh gile keren banget guys necromancer cuy ini bukan oh bukan ini bukan oh kurang belakang kayaknya guys iya gak sih disini harusnya ini tempat kita membantai para kura-kura guys oh gak ada anjir gak ada jir aku kurang belakang ya disini kayaknya deh triceratops biasa biasa parasaur disitu kan kok biasa semua guys what mana yang tadi necromancer ya gak ada guys oh my god emang hilang guys emang sedih banget kok bisa hilang ya yaudah gak apa-apa deh guys ini gue masih penasaran deh tadi kayaknya disini-sini guys ini disini-sini gue inget gue inget kalau nge-dispawn gak mungkin ya karena ini si server gue yaudahlah gak apa-apa kali guys terah biasa tapi warna biru guys eming kali ya eming pentung 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 aduh nge-lag gue bikin club biasa aja deh melee damage gue 200%in dulu sama bikin bola guys sama gue pengen bikin rumah nah pake stone aja sih stone gue banyak kok kita orang kaya guys banyak stone udah tadi necromancernya mana ya apa jangan-jangan gak bisa di spyglass jadi gak keliatan gak sih harusnya mah udah gak apa-apa guys kita bikin rumah dulu main kalem main kalem teranya juga hilang tadi guys yang warna biru gue pingin yang warna biru guys ini biru warna kesukaan gue logo channel gue juga warna biru triceratops biasa tuh jadi dino-dino biasa guys gak apa-apa gak apa-apa masih episode 1 gak usah buru-buru guys stone foundation kita bikin 4 aja kali ya dulu ya apa 20 langsung 16 aja aduh gak cukup ternyata cuma bisa 10 guys kita kekurangan batu guys oke 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 terap birunya di atas air lagi aduh ini tanahnya gak rata baru nyadar kayaknya kita jangan bikin disini deh iya gak sih guys jangan bikin disini kali ya tanahnya gak rata anjir kan rumahnya miring di tengah kah tengah-tengah aja kali ya nyoba-nyoba 12 kali-sekali guys gue biasa pinggir pantai mulu kalau rumah sekarang kita bikin tengah guys stone foundation ah cuma bisa bikin 12 berapa ya 3x4 aja kali ya 12 kecil banget tapi guys pasti gue udahin crafting skill deh biar cepet upgrade kan gue masih banyak juga hmm upgrade-upgrade lain ntar dulu deh crafting skill harus gue cepetin banget kurang guys 500 lah 3x4 dulu deh ini udah lumayan kok untuk baru mulai gue soalnya penasaran sama ini nih omega work bench eh salah kok upgrade bench anjir kayak chemistry bench bentuknya wow kita bisa craft up aja disini ultimate essence wow keren-keren nih kayaknya dino nya aduh kelaparan orang gue guys kita harus makan berry karena gue belum memasak daging ya ada armor keren wow apa nih pake nightmare soul cosmic soul wah keren-keren guys kayaknya jionis food necklace apa nih oh ini jadi kita gak akan di colong pegomastax juga tuh saddle saddle armor apa nih kibel-kibelan potion weapon kita liat kali ya multitool wah keren-keren nih guys weapon-weapennya discharge boomerang keren-keren guys ada trang arrow juga nih knockout trang arrow beta knockout trang arrow oh pake sedatif sedatif nanti kita bikin yaudah kapan-kapan kita bakal coba kalau ini apa omega upgrade bench place equipment in workbench click on the equipment you want to upgrade oh untuk nge-upgrade upgrade equipment doang guys ih gue masih penasaran dah kok bisa ilang tiba-tiba ya necromancer nya tadi guys sumpah gue batu banget bikin necromancer trike guys triceratops ini dimana ya cari kali cari kali guys udah boleh menyerah tidak boleh menyerah cari sampe ketemu ini nyangkut di pohon tadi tuh di daerah sini inget gue itu loot mantas edel doang gak mau jadi dia ilangnya cepet banget guys kita cari dino-dino lain deh tapi hang omega ya ntar gue mau ambilin deh mantas edel gue cari dino-dino omega coba guys liat-liat dulu sampe ketemu oke temen-temen gue gak nemu dino omega ya guys tapi gue curiga sama sesuatu yaitu ini pteranodon biru ini guys gue curiga banget sama dia ini di spyglass nya dia kagak ada food dan semacamnya loh guys beda sama ptera-ptera biasa kita timing ya guys coba siapa tau ini beda dari ptera biasa tuh dia gak ada info nya guys yang kita bandingin sama ptera yang ini tuh ptera yang ini ada info nya kan makan daging segala macem ini gak ada guys apakah ini berbeda coba kita kasih daging hah masih put food in inventory to temp dia gak mau makan daging guys oh my god jangan bilang ini ptera mod lagi terus jangan bilang ngebug lagi ini mod nya jangan bilang yang ini triceratops nya necromancer guys tadi level 12 kan necromancer ya kayaknya ini necromancer nya sih coba kita bunuh deh tuh gue curiga yang ini necromancer gak ada food nya guys tapi loot nya B aja guys gak dapet loot spesial yah pteranya gimana timing nya guys makanan dari mod-mod ini apa ya saya tidak tau kita coba liat-liat disini deh kibel-kibelan ya pake basic essence gitu-gitu guys oh bukan yang ini kibel biasa kali ya elemental soul gitu-gitu guys kayaknya nanti harus ada yang gue ubah-ubah deh dari settingan ini guys maksudnya dari server-server ini nih harus ada settingan yang gue ganti-ganti dan ini untuk dinosaur egg ntar tadi tuh kalo ngesel ada yang butuh dinosaur egg kayaknya gue harus timing dodo dulu deh kita cari dodo dulu deh untuk kali ini kalo ngga kita kayaknya gak bisa bikin kibel-kibelan untuk episode berikut-berikutnya guys tuh tera juga biarin yang tanah ya guys gak usah dibunuh cari dodo dulu kali guys ada pegomastak si pencuri mana dodo bro tapi gue liat youtuber luar main mod omega ini infonya tuh keliatan loh nanti coba gue samain kali settingan gue sama dia kali ya guys ya betul harus ada yang diubah-ubah nanti coba gue ubah-ubah deh kita timing dodo dulu guys untuk telur kasih mejo berry dodo cewe ya kita pingsan-pingsan cewe semua guys yaudahlah ya yang cowoknya ngga ada gapapa gapapa guys kita timing dodo dodo cewe ini aja it's okay guys oke yang ini udah ketemp yang ini juga kita ketemp ini kita kasih pick up relic kita pick up begini lah ya gue gak bisa bawa dua-duanya sekaligus guys jadi kita bawa pulang satu aja deh gue kira bisa di pick up pake pundak gitu gak bisa ya guys karena emang ini dinonya di pick up yaudah yang itu kita biarin lah kita bawa satu aja sekarang kita pulang oke temen-temen gue rasa sampe sini dulu aja petualangan gue di Ark Survival Evolve kali ini di seris Ark Omega Empire itu nama untuk seris kali ini ya karena pake mod Omega dan Storm Empire kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka di channel ini sama kalau kalian mau ngasih nama dino yang baru gue tem nih di episode kali ini gue dapet Moschop gendernya female dan ada dodo gendernya female juga silahkan komen di bawah ya ini untuk episode berikutnya kayaknya harus gue setting-setting ulang lagi nanti servernya ya guys terus kalau misalnya mod Storm Empire-nya gue gak nemu dino-nya kemungkinan bakal gue ganti modnya yaudah guys sekian dadah